Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat dan otimis Selamat jatuh rata kita semuanya Tetap semangat ya para peternak Kelinci di Indonesia Tentu saja Harus semangat sih Kalau tidak semangat ya kita Kelincinya akan terpengkalai Nah ini contoh California ya Untuk anak-an California Nanti kita akan baca bagaimana Cara menyapih yang benar ya Tapi ini juga Nanti akan kita jelaskan berbagai kondisi Mungkin anaknya induknya Jadi kita tidak selalu berpatokan Dengan satu cara Tidak terlalu pakem ya Menyesuaikan Ini kebetulan 6 ekor Ini makannya sudah bagus banget ya Ini bisa kita lihat Di kotorannya sudah Mulai gede-gede Ini ngisi-ngisi juga Sudah mulai harus kita Pisah dengan induknya Jadi yang pertama itu caranya Kita menyesuaikan induknya ya Kalau induknya tidak Mau lahiran lagi Santai ya Mungkin masih ada Dua mingguan lagi Baru melahirkan Yang kita pisah Memang harusnya indukannya Karena memang untuk sekarang ini Ini musim penghujan Masih Hujan ya Sepanjang hari Nah ini yang kita perhatikan Dianakannya Tapi kalau teman-teman Mau lebih lama Sih tidak masalah Karena memang tidak ada Kondisi arjen Yang harus Menyapih dulu ya Tapi ini memang sudah Harus perlu disapih Ini bagi saya Ini sudah cukup ya Ini sudah gede Jadi indukannya kita pisah Kita pindah Ke kandang yang samping Ini kebetulan sudah kita kosongkan Disini ya Jadi kalau siang hari Kayak ini Pagi lah Bisa kita pindah Indukannya Indukannya kita ambil Jangan anakannya ya Kalau anakannya disini Ini sudah dianggap Sebagai rumahnya Jangan sampai Anakannya yang dipindah Ntar malah Stres Nah ini indukannya kita pisah aja Ini kebetulan Masih rada Ada hitamnya California disini Ini rada awet ya Parkingnya walaupun Tidak tebal banget Nah ini induk Tidak pisah Biarin ya Syukur-syukur teman-teman Kandangnya kayak gini Jadi masih tetap bisa ngeliat Sekatnya Orangkali masih keangen Ke ibu-ibuan Kalau di Derajal ya kami biungen ya Nah itu kan masih Jadi kalau sudah dipisah Seperti ini Ini kita Sampai sore Kalau sudah sore Kita campur lagi Bisa ya Lakukan berulang-ulang Selama tiga hari Jadi pagi dipisah Sore dicampur Pagi dipisah Sore dicampur Untuk hari keempat Sudah harus dipisah Full Nah sambil dipantau ya Jangan sudah dipisah Tidak ada Pengecekan di anakan Terutama Dikotorannya Nafsu makannya Atau Tingkahnya Nah kayak gini kan Beda sehat nih Pejicilan Oh kemana Sana kemari Lari-lari Ini kalau ada yang murung Misal di pojokan Perlu kita Cek Kita berikan Perawatan ya Ini biarkan aja Kayak gini Ini yang cara Yang pertama Untuk cara yang kedua Sapi Yang dipisah Anaknya Tidak apa-apa Kalau arjen Indukannya Mau lahiran Jadi biasanya Ini untuk model yang Kawinnya cepat ya Jadi setelah lahir Beberapa hari Langsung dikawinkan Otomatis teman-teman Mau gak mau Harus misal indukannya Sebelum Indukan ini lahir ya Hamin 3 atau Hamin 5 mau lahir Anakannya sudah harus dipisah Jadi Kalau indukannya dipisah Takutnya Yang stres malah indukannya Padahal dia mau Beranak ya Jangan sampai Mau beranak stres Malah Nanti Bermasalah Di kelahirannya Nah makanya Teman-teman Harus ada beberapa Versi ya Untuk Penyapian Anakan gelinci Jadi jangan Cuma satu Metode Kita memperhitungkan Juga Kondisi anakan Kondisi indukan Ini bagaimana Nah kalau Diperlukan Untuk Anakan ini Yang baru disapi Kita suntik Semuanya ya Jadi suntiknya B komplek B komplek ini Untuk vitamin B Untuk ketahanan tubuh Langsung makan juga Bisa ya Untuk Segini nih Kita estimasikan Satu kilo Satu kilo Up ya Bisa kita suntik 0,1 sampai 0,15 mili ya Perekor Bisa di bagian Paha belakang Kanan atau kiri Bebas Nah setelah Seperti itu Ya tetap Lanjutkan Pengacakan Setiap Minggu Sekali Juga bisa ya Dan nanti Kalau sudah Di umur Dua bulan Atau Dua bulan Lebih Anakan ini Kita sortir Jantan Betinanya Kita pisah Di kandang Fatening Kandang Fatening Jantan Dengan Jantan Betina Dengan Betina Seperti itu Cukup mudah Dan Semoga bisa Teman-teman Pahami Barangkali Di Ternak Teman-teman Ada masalah Silahkan Sharing Sharing Disini Insya Allah Akan kita Bahas Agar Teman-teman Sukses Di dalam Pertanakan Kelincinya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat Dan optimis